Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya siswa siswi kelas 10 Nah hari ini kita masuk pada pertemuan ketujuh di pelajaran pendidikan agama islam Materi pada pertemuan ketujuh ini kita masih membahas tentang zakat Oke langsung saja kita simak materi berikut ini Yang pertama yang akan kita bahas yaitu macam-macam zakat Yang pertama ada zakat fitrah Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu sama dengan yaitu zakat jiwa Zakat fitrah berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu if for Atau tidak berkuasa atau berbuka di bulan ramadhan Jadi zakat fitrah ini biasa dikeluarkan pada saat kapan? Pada saat bulan ramadhan Tidak membedakan Mau itu laki-laki, mau itu perempuan Masih bayi, maupun sudah dewasa Yang penting masih hidup Itu artinya wajib zakat Kemudian dalam zakat fitrah ini Kita bisa berzakat dengan makanan pokok Ya contohnya beras Beras itu takarannya berapa sih? Atau misap atau batas minimumnya Itu 2,5 kilogram Satu jiwa atau satu orang Jadi kalau di rumah kita ada misalnya 10 orang, ada 5 orang Maka 2,5 kilogram dikali 10 orang Atau dikali jumlah keluarga yang berada di situ Yang berada di rumah kita Pakai uang boleh tidak? Boleh Nah jadi kalau misalnya kalian makan beras yang harganya 15 ribu per kilo Maka 15 ribu dikali 2,5 kilogram Berapa hasil ya? Nah itulah yang wajib dijakatkan per jiwa atau per orang Seperti itu ya Kemudian mengenai waktu pelaksanaannya ini Itu mulai awal ramadhan sampai akhir ramadhan Artinya wajib mulai terbit matahari sampai sebelum sholat idul fitri Jadi kalau khutbah sudah naik pada sholat idul fitri Itu tidak dinamakan zakat fitrah lagi Melainkan apa? Melainkan apa? Sedekah Kemudian yang kedua yang akan kita bahas yaitu zakat mal Zakat mal ini yaitu zakat harta Ya zakat yang wajib dibayarkan oleh muzaki Muzaki ini sama dengan orang yang berzakat Atas harta yang dimilikinya dengan syarat Dan ketentuan yang sudah ditetapkan hukum syarat atau hukum islam Untuk zakat mal ini ada kriterianya Yang pertama itu nisab Ya nisab yaitu ukuran minimal membayar zakat Yang kedua ada haul atau sudah masuk masa satu tahun Yang ketiga waktu Waktu ini tidak ada batasannya Kalau sudah memenuhi nisab atau haulnya Ya seperti itu ya Kemudian pertanyaannya Syarat hartanya gimana sir? Syarat hartanya itu harus dimiliki secara penuh atas dirinya Artinya kepemilikan penuh atas dirinya Tidak harta orang lain Kemudian yang kedua Harta itu bisa berkembang Artinya Tiap tahun dia mengalami keuntungan Ya bisa naik 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 dan naik Kemudian mencapai nisab Kemudian yang keempat Melebihi kebutuhan pokok Yang kelima Pemilih tidak berhutang Dan yang keenam Haul Haul itu apa tadi? Batas minimal satu tahun Nah Yang kedua ini tadi apa? Zakat mal atau zakat harta Zakat harta ini wajib dikeluarkan Apabila sudah mencapai nisabnya Dan wajib dikeluarkan jika sudah mencapai satu tahun Nah nanti ini menarik untuk menjadi tugas ya Lanjut kita akan bahas Yaitu mustahik zakat Mustahik zakat itu Tahu mustahik? Ya Mustahik sama dengan Orang yang berhak menerima Zakat Zakat Siapa-siapa saja itu? Yang pertama ada Fakir Ya Fakir yaitu Orang yang tidak bisa Memenuhi Kebutuhan pokok Sehari-harinya Karena sudah tidak bisa berusaha lagi Kemudian yang kedua Ada miskin Apa itu miskin? Orang yang sudah berusaha bekerja Tetapi hasilnya Tidak bisa memenuhi kebutuhan Sehari-hari Terkadang ini fakir dan fakir miskin Itu disamakan Padahal tidak ya Ini berbeda Apa bedanya? Kalau fakir Dalam kehidupan sehari-harinya saja Dia tidak bisa Memenuhi kebutuhannya Sementara kalau miskin Kebutuhan sehari-harinya Masih bisa dipenuhi Ya Seperti itu ya Jadi beda antara fakir dan miskin Kemudian ketiga Yaitu Amil Badan amil Amil ini yaitu Orang yang bertugas Mengambil zakat Ya Orang yang bertugas Mengumpulkan zakat Orang yang bertugas Sebagai pengurus zakat Ya Jadi dia yang menerima dari muzaki Muzaki ini tadi apa? Orang yang berzakat Kemudian yang ketiga Itu ada mu'alaf Jadi mu'alaf ini Salah satu orang yang berhak Menerima zakat Mu'alaf ini orang yang masuk Islam Kemudian yang berikutnya Yaitu Hamba sahaya Jadi zakat ini digunakan Untuk membebaskan Orang-orang yang sedang Menjadi Muda Muda atau Hamba sahaya Yang kemudian yang ketiga Ghorin Orang yang Mempunyai Banyak Hutang Artinya dia tidak mampu Untuk membayarnya lagi Ini disebut Ghorin Yang berikutnya yaitu Musafir Apa itu musafir? Orang yang sedang Melakukan perjalanan jauh Dan Kehabisan biaya Nah ini salah satu orang yang berhak Menerima zakat Yang terakhir yaitu Ada Fisabilillah Orang yang sedang Bekerja Dengan ikhlas Dan berjuang Di jalan Allah SWT Inilah Fisabilillah Nah ada berapa totalnya? Ada delapan Mustahid Zakat Pertanyaannya Apa mungkin Di suatu daerah Ada ke delapan-delapannya ini? Mulai dari Fakir Miskin Amil Mu'alaf Hamba sahaya Ghorin Musafir Dan Fisabilillah Apakah ke delapan-delapannya ini ada? Nah kalau tidak ada Misalnya ada yang lima Nah yang lima ini ajalah Yang dikeluarkan Nah itu tadi materi kita pada hari ini Jadi kesimpulannya Jangan takutlah untuk Berzakat Misalnya kalian sudah dewasa Kelak Bisa berzakat sendiri Jangan takut Mengeluarkan harta untuk berzakat Karena Zakat itu salah satunya Yaitu Ya mensucikan harta kita Kemudian Zakat itu sebagai Wujud syukur kita Atas nikmat yang telah diberikan Allah Ya Kemudian Orang yang berzakat Itu tidak akan miskin Berapapun yang kalian keluarkan Itu tidak akan miskin Misalnya kalian sudah jadi Miliander Penghasilan kalian Dalam satu tahun Itu sudah sampai Satu miliar Misal Nah Itu kalian wajib mengeluarkan Zakat mal Atau zakat harta Berapapun Yang kalian keluarkan Itu tidak akan Menjadikan kalian miskin Oke demikian Pertemuan Ketujuh Pada hari ini Mudah-mudahan Kalian bisa memahami Kalau ada yang kurang jelas Kalian bisa tanyakan kepada saya Melalui WA Maupun Google Classroom Ya Malu bertanya akan Jalan-jalan Oke That's all for today See you next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax